Hai semuanya, selamat datang di channel Flow Animals Kali ini di Flow Animals memiliki salah satu aksesoris yang mungkin sangat berguna untuk kalian semua Aksesoris ini adalah berupa tanaman plastik yang mungkin dapat membantu kalian untuk menghias dekorasi dari terarium ataupun vivarine kalian Seperti apa sih aksesoris yang ada di Flow Animals? Yuk kita lihat! Nah di sini Flow Animals memiliki tanaman hias plastik yang namanya Monstera Secara habitatnya Monstera ini hidup di cahaya yang minim Artinya tanaman asli Monstera ini bisa kalian tanam di dalam rumah Tanaman ini juga cocok untuk menghias terarium ataupun vivarium kalian Ini adalah Monstera tanaman plastik yang mana di sini Flow Animals memiliki dua ukuran ya Yang pertama ukuran kecil, yang kedua adalah ukuran besar Untuk mengaplikasikan tanaman ini di terarium ataupun vivarium kalian itu caranya sangat mudah buat teman-teman Yaitu kalian cukup menyediakan ranting seperti ini karena tanaman ini memiliki tekstur yang tidak kaku Namun tangkainya ini memiliki seperti kawat, dia kaku bisa ditukuk-tukuk gitu teman-teman Nah ini saya praktekin ya cara untuk mengaplikasikan di ranting ini Nah jadi deh, jadi seperti ini nih kurang lebihnya Ini saya coba pakai lakban tapi kurang begitu rekat Mungkin nanti next video saya akan mencontohkan kepada kalian semua Cara setup tanaman plastik ini di terarium atau vivarium kalian Biar terlihat lebih nyata Rencananya sih, di hitir tangkai-tangkai ini yang sudah saya ikat dengan kawat Nantinya akan saya lapisin dengan bubur dari sisa-sisa koran yang sudah tidak terpakai Lalu jika sudah dilumuri bubur koran tersebut yang sudah dicampur dengan lem Barulah kita coba cat dengan warna hijau, warna putih dan campuran warna coklat muda Sehingga menyerupai seperti tangkai tanaman asli gitu teman-teman Nah jadi kayak gini teman-teman, kurang lebihnya untuk setup dekorasi di terarium atau vivarium kalian Kalau membahas dari bahan dari si tanaman plastik ini Ini dia seperti kain, teksturnya seperti kain, seperti printing Tapi ini saya coba menyamakan dengan daun aslinya itu menurut saya sih hampir mendekati ya Kira-kira mungkin sekitar 80% dari warna aslinya ya Namanya tanaman plastik tetap lah kelihatan tidak realistisnya Tapi disini kita mencoba membuat agar tanaman plastik ini lebih terlihat seperti tanaman aslinya gitu teman-teman Jadi untuk kalian yang ingin bingung setup-setup untuk terarium atau vivarium kalian Tanaman plastik sangat mendukung kok dan cocok untuk hiasan, dekorasi di terarium ataupun vivarium kalian Selain menggunakan ranting ini, saya akan tunjukin kalian Selain menggunakan ranting ini, ternyata tanaman plastik ini juga bisa kita letakkan di pot ya Potnya seperti apa? Nih saya tunjukin yuk Nah jadi seperti ini model potnya Ini adalah pot dengan bahan kayu jati belada yang sudah dipotong-potong menjadi segi lima seperti ini Nah daun-daunnya ini, ini sangat mudah banget di tekuk-tekuk ya Ini sangat mudah banget Sesuai selera kalian, penataannya bagaimana itu sesuai kalian Ini tidak mudah patah karena ini kawat dan ini juga daunnya ini, kawatnya ini Sampai ke tulang-tulangnya ini teman-teman Jadi kalau kalian mau tepuk-tekuk kayak gini Tekstur daunnya pun mengikuti gitu dari bentuk lekukannya Nah seandainya menggunakan pot seperti ini Itu gampang aja karena kan potnya kan saya juga lubangannya kecil gini Itu tinggal dimasukin seperti ini Jadi deh tanaman untuk dekorasi terarium atau vivarium kalian Nah selain buat terarium dan vivarium kalian Konsep seperti ini juga bisa kalian terapkan untuk kalian taruh di pojok-pojok kamar kalian Itu kelihatan eye-catching banget Oke jadi sekian dulu dari video saya mengenai tanaman hias sebagai aksesoris terarium atau vivarium kalian Semoga video ini sangat membantu ya Sampai jumpa